Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya, teman-teman semuanya Semoga ada yang baik Kali ini kita akan belajar Mengeskulitasi Database SEL injection Yang akan kita lakukan pada mesin yang telah Kita pasang pada waktu kemarin nanti untuk teman-teman yang belum memasang mesinnya bisa dilihat di youtube sebelumnya nanti dicantumkan di deskripsi insya Allah kita sudah menghidupkan mesin target kita mesin lab kita kita login kita sudah masuk kita sudah masuk kita lihat luar IP nya IP 192.168.126.28 ingat ya lalu sekarang ke komputer yang akan kita gunakan untuk komputer guys kita okses dulu 192.168.126.326.327.136.28 penimpilan dari web yang kita pasang mesinnya di metasuitable 2 yang ini di sini kan ada beberapa web Nah sekarang kita cara mengeksploitasinya yang pertama kita buka dulu terminal kita besarkan disini untuk mengakses database yang ada di satu web maka kita bisa mengetikkan mysql-u itu ya terus kita pin sebagai root lalu minh lalu ketikan IP addressnya tadi berapa 192 18126128 lalu kita enter nah kita mengaktikan perintah ini maka kita sudah masuk ke database mysql dari web ini web yang sudah kita buat disini yang selanjutnya kita lihat ada database apa saja di dalam mesin ini ini dengan cara mengetikkan show data space jangan lupa di akhirnya pakai simpulan atau titik koma ini show tunjukkan database yang ada di IP ini dan lihat ada database apa aja nah disini ternyata ada beberapa database ada database dvwa metasuit ada database mysql was 10 was 10 tikiwiki 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 disini kita lihat ada tikiwiki disini tikiwiki HP my admin nah ini yang was 10 ini database dari mutilidai kita masuk ke dalam salah satu database kita masuk ke dalam salah satu database ini maka kita gunakan perintah use 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 kita pilih yang mutilidai tadi was ya was 10 nah kita sudah masuk ke kita masuk sudah masuk sudah masuk kita ingin melihat ada apa saja di database tersebut maka kita gunakan perintah so data so kita bisa melihat di tabel was 10 ini ada tabel account blog table capture data credit card hit log dan test tool nah disini ini data data sensitive yang bisa kita explore kita mengeksplore beberapa beberapa tabel ya dengan cara select white card atau bintang semua jadi semua yang ada di tabel itu ditampilkan bintang bintang itu kita ketikkan from misalnya kita mau ngambil yang ini credit card kita bisa melihat kita bisa melihat kredit card dari kita bisa melihat kredit card dari user 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 di web ini ya di web yang kita lihat disini dan yang yang penting disini nih kayaknya account kita bisa melihat account username dan login kita lihat oke kita bisa melihat kredit card dari kredit card dari kredit card dari kredit card dari kredit card password my signature is admin apa ini ada atau enggak admin username nya di login password nya admin pass my signature nya monkey dia sebagai admin true benar dia sebagai admin jadi admin yang lainnya admin yang lainnya cuma peserta ini belajar admin atau tutorial kali ini mungkin akan membahas ini aja bagaimana cara mengeksplorasi database dari sebuah website mudah-mudahan bermanfaat kita akan belajar lagi di pembelajaran berikutnya insyaallah insyaallah mengizinkan semoga pembelajaran ini bermanfaat Assalamualaikum Rasulullah Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati